Pemirsa kasus pembacoan hingga meninggal dunia terhadap mantan karawan RRI Madiun mulai nampak titik terang. Pelaku diduga lebih dari satu orang. Polres Madiun Kota tengah memburu para pelaku. Kasus pembunuhan pensiunan pegawai Radio Republik Indonesia RRI Madiun mulai menemukan titik terang. Polisi saat ini tengah memburu pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Hal itu terungkap dari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Tatar Hernawan yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, dari hasil rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi, terdapat empat orang yang diduga turut terlibat dalam pembunuhan sadis hingga menghabisi nyawa Aris Budianto, 58 tahun, warga Gang Sentul II, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman tersebut. Menurutnya satu di antara pelaku lain merupakan warga sekitar. Saat ini keberadaan para pelaku masih diburu dan diduga telah kabur keluar kota. Identitas sementara, nanti kan kita belum, misalnya belum, apa itu, belum benar ya. Makanya kita belum mau mengeluarkan. Nanti kan kalau ini ketemukan, kita bisa kerocekkan kalau benar ya, itu berarti. Oh, berarti saat ini? Sementara dugaan ada, masyarakat. Sudah ada, ya sudah ada lah. Berapa orang, kan, dugaan? Berapa orang? Sesuai di CCTV kan empat orang, hanya empat, tapi ya empat, tapi gak tahu nanti siapa, berapa orang yang melakukan kan kita gak tahu. Tapi yang gak tahu, itu sesuai dengan CCTV empat orang. Kasus tersebut kini terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga mengejar terduga pelaku yang menyebabkan korban jiwa tersebut. Kris Wanto, JTV, Madiun